Oke halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Smurf The Lost Village yang menceritakan tentang pertualangan dari 4 makhluk kecil berwarna biru yang disebut dengan Smurf yang dimana mereka sedang mencari desa dari spesies Smurf yang baru untuk memperingatkan mereka tentang penyihir jahatnya akan segera datang dan menculik mereka semua. Oke tanpa banyak curhat, kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan sebuah perkenalan mengenai penduduk dari sebuah desa yang sangat rahasia yang berada di tengah hutan yang dimana mereka menamai diri mereka dengan sebutan Smurf yang merupakan makhluk kecil berwarna biru yang bentuknya seperti manusia namun bukan manusia. Semua Smurf yang ada di sana menamai diri mereka sesuai jati diri mereka seperti Clumsy yang merupakan Smurf yang canggung, Hefty yang kekar, Brainy yang cerdas dan banyak lagi. Mereka dipimpin dengan satu Smurf yang sudah berumur yang bernama Papa Smurf. Oh ya, semua penduduk yang menepati desa tersebut 99% merupakan laki-laki dan hanya ada satu Smurf yang berkelamin wanita yang bernama Smurfette dan itu juga ia bukanlah penduduk asli dari sana. Namun ia merupakan ciptaan dari penyihir jahat bernama Gagarmel menggunakan tanah liat yang diberikan sihir kegelapan. Penyihir Gagarmel tersebut menciptakan Smurfette untuk mencari desa rahasia milik Smurf. Tapi syukurlah, Papa Smurf dapat merubah Smurfette menjadi baik. Namun masih ada satu masalah, Smurfette ini tidak memiliki gambaran atas jati dirinya yang biasanya dimiliki semua Smurf, yang secara kasar apapun yang akan Smurfette lakukan akan tetap gagal. Kemudian Smurfette pergi ke rumah Brainy. Di sana, Brainy sedang mencoba ciptaan barunya yang bernama pencari bakat Smurf. Sebagai pengujiannya akan dites ke Hefty. Dan untuk merekam hasil percobaannya, Brainy menggunakan si kumbang yang bernama Snappy. Oh iya, kumbang yang bernama Snappy ini kayak sejenis teknologi, tapi serangga yang bisa merekam, foto, print, dan lain-lain. Oke lanjut lagi, percobaan pun dimulai. Ternyata, alat itu telah berhasil menebak bakat milik Hefty, yaitu kekuatan. Setelah itu, Brainy menyaring bakat milik Hefty ke dalam sebuah botol dan diberikan kepada Smurfette untuk dicoba. Tiba-tiba saja, ada Smurf lainnya masuk, membuat Smurfette tak sengaja melempar rambuan tersebut dan langsung meledak seketika, yang secara tidak langsung menyelamatkan Smurfette. Smurf itu bernama Clumsy. Kemudian, Smurfette ingin mencoba alat temuan Brainy, yang bisa melihat bakat milik Smurf, untuk mencari tahu apa bakat Smurfette. Namun, bukannya mengeluarkan energi, Smurfette justru mengisap energi dari alat itu, akibat dari ia bukan Smurf yang asli. Smurfette yang masih bersedih, diajak teman-temannya untuk bermain papas luncur, agar bisa mencairkan suasana. Kemudian, kita diperlihatkan dengan suatu rumah yang berada di atas bebatuan, milik penyihir jahat bernama Gagarmel, dan rekanya seekor kucing bernama Azrael. Ia sedang membuat suatu ramuan untuk membekukan makhluk hidup, yang akan ia pakai sebagai alat penangkap Smurf. Jadi, rencana dari penyihir Gagarmel ini adalah untuk menangkap semua Smurf yang ada, karena menurut pengetahuannya, Smurf itu merupakan bahan yang sangat cocok untuk kekuatan sihir. Namun, ia masih belum tahu di mana lokasi dari desa Smurf. Kemudian, si kucing melihat para Smurf yang sedang bermain papas luncur. Ia memberitahu Gagarmel, Gagarmel pun memerintahkan burungnya untuk menangkap Smurf itu. Kemudian, kita diperlihatkan Smurfette dan teman-temannya, yang sedang bermain papas luncur, hingga pada akhirnya giliran Smurfette. Namun, Smurfette malah kebawa angin yang menuju ke hutan terlarang. Smurfette pun menabrak sebuah pohon dan jatuh dari sana. Di sana, Smurfette dikejutkan dengan tatapan mata yang berwarna biru, seperti Smurf. Namun, ia malah kabur dan pergi masuk ke hutan terlarang, dan tak sengaja menjatuhkan topinya. Tidak lama setelah itu, teman-temannya Smurfette pun datang. Smurfette pun menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Namun, di saat itu juga, burung suruhan Gagarmel menculik Smurfette. Teman-temannya pun berusaha mengejar Smurfette ke depan Gagarmel. Si burung pun menyerahkan hasil tangkapannya ke Gagarmel. Namun, Gagarmel terkejut karena Smurfette itu merupakan Smurfette. Dan tak sengaja, Smurfette menjatuhkan topi Smurfette yang misterius tadi. Gagarmel pun merebut topi itu dengan paksaan. Setelah diselidiki, topi Smurfette tersebut milik spesies Smurfette yang baru. Dan lokasinya berada di pohon berbaris tiga, yang letaknya berada di tengah hutan terlarang. Smurfette pun merasa sangat bersalah, karena tak sengaja membongkar lokasi dari spesies Smurfette yang baru. Tak disangka, Brainy bersama yang lain datang untuk menyamalkan Smurfette. Ia pun membuka kurungan Smurfette. Namun, sebelum mereka pergi, Smurfette meminta Brainy untuk memfoto peta milik Gagarmel menggunakan kubang snappy. Namun, Gagarmel melihat mereka yang membuat mereka ketahuan. Mereka pun berusaha kabur menggunakan crossbow, dan berhasil telontar keluar dari rumah Gagarmel. Namun, mereka masih dikejar dengan kucing dan burung milik Gagarmel. Burung tersebut pun memotong jebatan penghubung. Untung saja, jurang tersebut dangkal, yang membuat mereka masih bisa selamat. Mereka pun langsung bergegas menuju markas Smurf. Namun, burung tersebut masih mengejar mereka. Mereka pun berusaha berlari sangat cepat untuk bisa lolos dari burung tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka telah berhasil kabur dari burung itu. Namun, di dalam desa Smurf, sudah ada yang menunggu mereka dengan keadaan yang marah bercampur khawatir, yaitu Papa Smurf. Mereka pun diberikan ceramah. Hingga pada akhirnya, mereka diberi hukuman berdiam di rumah dan tidak boleh keluar tanpa seizin Papa Smurf. Kemudian, di rumah Smurfette, terlihat ia yang sedang bersiap-siap. Mau pergi melakukan perjalanan untuk mencari tahu kebenaran dari Smurf misterius yang tadi. Serta memperingatkan mereka tentang ancaman dari Gagarmel. Smurfette pun secara diam-diam pergi dari desa. Kepergiannya tidak diketahui siapapun. Di saat sudah mencapai tembok perbatasan, Smurfette menyadari ada yang sedang mengikutinya diam-diam. Ia pun menyadari kalau itu merupakan teman-temannya. Dimulai dari Hefty, Brainy, dan Clumsy. Di sana, teman-temannya Smurfette sangat khawatir dengan dirinya. Maka dari itu, mereka ingin ikut dengan Smurfette. Smurfette pun menyetujuinya. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Brainy mengeprin peta milik Gagarmel waktu tadi. Dengan bantuan kumbang snappy. Karena sudah memiliki peta, mereka dapat melakukan perjalanan dengan akurat. Penyeberangan ke hutan terlarang pun dimulai. Tak disangka, pemandangan dari hutan terlarang begitu indah. Pada saat mereka yang sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba saja Smurfette dimakan dengan setangkai bunga. Dan teman-temannya juga demikian. Dengan usaha yang cukup keras, mereka dapat keluar dari sekumpulan bunga itu. Namun sekarang, mereka dihadapi dengan sekumpulan capung yang bisa menyeburkan api. Untung saja, capung tersebut tidak galak dengan mereka. Di saat mereka yang masih menyelidiki tempat tersebut, tiba-tiba saja Gagarmel datang bersama anak buahnya. Yang lain dan tidak bukan, tujuannya untuk mencari desa dari spesies Smurf yang baru. Gagarmel pun ingin menyikirkan para Smurf agar tidak mengganggu rencananya. Gagarmel menggunakan capung sebagai umpan dari mereka. Yang membuat segerombolan capung mengejar para Smurf. Mereka pun berlari yang sangat cepat agar bisa lolos dari kejaran capung. Hingga pada akhirnya, mereka bisa selamat karena memasuki lubang. Namun sekarang, mereka terpisah satu sama lain. Karena tadi, mereka memasuki lubang secara acak. Clumsy yang takut akan kegelapan sangat panik. Hingga menggunakan cairan peledak. Ledakannya sangat kuat membuat rowongan bergetar. Tidak lama setelah itu, muncul segerombolan capung yang berwarna hijau. Berlarian menuju mereka, Smurfette pun dibawa oleh klinci. Yang membuat Smurfette dan teman-temannya dapat bertemu kembali. Mereka pun terbawa oleh klinci. Hingga dapat keluar dari terowongan bawah tanah. Dan juga, mereka sekarang dapat menjinakan klinci tersebut. Yang membuat mereka mendapatkan tumpangan menuju lokasi dari tiga pohon menjulang. Kembali lagi di desa Smurfette, terlihat kalau papa Smurfette memeriksa keadaan dari Smurfette. Karena ia merasa bersalah, akibat tadi malam, papa Smurfette terlalu memarahinya. Namun, setelah memasuki rumah Smurfette, ia menyadari kalau Smurfette, Brainy, Clumsy, dan Efti, diam-diam pergi dari desa Smurfette tanpa seizinnya. Papa Smurfette pun sangat marah. Kemudian, pada malam harinya, terlihat Smurfette bersama teman-temannya sedang beristirahat dan bersiap-siap untuk berkemah. Di malam itu, mereka mengobrol karena masih belum bisa percaya adanya dari spesies Smurfette yang baru. Mereka pun membayangi bagaimana bentuk dari spesies Smurfette yang baru. Dimulai dari bentuk yang lucu sampai yang menyeramkan. Namun, apapun bentuk dari spesies Smurfette yang baru, mereka akan tetap memberitahu tentang ancaman dari Gagarmel. Karena obrolan mereka yang sangat menyenangkan, Brainy mengajak mereka untuk selfie menggunakan kumbang snappy. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan bersama tupangan dari si kelinci. Namun, perjalanan mereka terpaksa berhenti karena adanya sungai yang memiliki bentuk arus yang sangat aneh. Membuat si kelinci tidak berani untuk berenang. Mau tidak mau, mereka harus membuat kapal mereka sendiri untuk bisa melewati sungai tersebut. Dengan pengetahuan yang dimiliki Brainy, satu buah kapal berhasil dibuat. Mereka pun mulai berlayar. Perjalanan mereka melalui arus sungai tersebut berjalan sangat lancar. Hingga pada akhirnya, mereka tak sengaja berpapasan dengan Gagarmel. Mengetahui hal itu, Gagarmel langsung mengejar paras mur. Namun, di perjalanan tersebut, arus sungai semakin besar. Clumsy pun menarik tuas agar kecepatan dan kesibangan kapal menjadi meningkat. Dengan susah payah, mereka dapat melewati arus tersebut. Namun, tidak dengan Gagarmel yang kehilangan kapalnya dan mau tenggelam. Para Smurf yang melihat Gagarmel tidak tega. Mereka pun memutuskan untuk menolongnya. Bukannya berterima kasih karena sudah ditolong, Gagarmel malah mengambil kapal milik Smurf. Dan para Smurf dilemparkan ke sungai. Mereka pun terbawa arus sungai hingga terjatuh di air terjun. Setelah kejadian itu, mereka terbawa arus sampai di tepi sungai. Di sana, tiba-tiba saja mereka disambut dengan sebuah tombak. Mereka pun kabur dari sana untuk menindungi diri. Namun, ada seekor monster yang datang. Karena ketakutan, mereka keluar dari semak-semak tersebut. Membuat mereka dikurung dengan barisan tombak. Ternyata, monster tersebut hanya sekumpulan suku yang memakai topeng. Salah satu dari mereka menarik Smurfette. Ternyata, ia merupakan spesies Smurf yang baru. Yang tadi di awal bertemu dengan Smurfette. Mereka semua pun membuka topengnya. Ternyata, spesies Smurf yang baru hanyalah Smurf biasa. Namun yang berbeda, mereka berkelamin perempuan. Semua pasukan dari mereka berkelamin perempuan. Dan juga, para Smurf perempuan tersebut sangat ramah. Mereka pun berkenalan satu sama lain. Setelah itu, Smurfette langsung menjelaskan tentang ancaman dari Gagarmel yang akan datang. Para Smurf perempuan yang mendengar itu masih belum paham apa yang dimaksud ancaman dari Smurfette. Untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut, mereka dibawa ke markas Smurf perempuan. Sesampainya di markas, terlihat di sana hanya ada Smurf perempuan yang tinggal di sana. Bahkan, penduduk Smurf perempuan sangat terkejut melihat Smurf laki-laki. Yang di mana itu Brainy, Clemsy, dan Hefty. Tidak lama kemudian, pemimpin dari Smurf perempuan datang yang bernama Smurf Willio. Ia pun menanyakan kenapa mereka jauh-jauh datang ke sini. Smurfette pun menjelaskan mengenai akan datangnya penyihir jahat yang bernama Gagarmel untuk menculik mereka semua. Karena ia sudah tahu lokasi dari markas Smurf perempuan melalui peta yang ia punya yang menunjuk ke lokasi ketiga pohon menjulang yang menjadi markas Smurf perempuan. Smurf Willio pun menjelaskan kalau sebenarnya itu bukan pohon, melainkan tiga barisan air terjun. Sedangkan yang dimasuk ke tiga pohon menjulang merupakan rawa yang berisikan ikan piranha, yang di mana sekarang Gagarmel berhadapan dengan ikan tersebut. Namun untuk memastikan hal tersebut, Smurf Willio memberitakan Clemsy dan salah satu sembuh perempuan yang bernama Strom untuk pergi ke tiga pohon menjulang melihat bagaimana bentuk dari Gagarmel. Kemudian Smurf Willio mengadakan pesta penyambutan dari kedatangan Smurfette bersama teman-temannya kecuali Clemsy dan Strom karena tadi disuruh untuk mengintai Gagarmel. Smurfette bersama teman-temannya pun berpesta dan bersenang-senang. Kemudian kita diperlihatkan Gagarmel bersama anak buahnya yang berhasil keluar dari rawa tersebut. Tidak lama setelah itu, Gagarmel melihat Smurf yang sedang terbang menggunakan capung yang merupakan Clemsy dan Strom. Tidak pikir panjang, ia menyuruh burungnya untuk menangkap mereka. Strom pun menembakkan panahnya dan berhasil menjatuhkan sang burung. Gagarmel yang melihat burungnya terluka sangat marah dan berniat untuk mencari mereka. Kemudian, Clemsy bersama Strom sudah kembali dengan selamat. Disana, Strom menyampaikan kalau Gagarmel beneran ada dan berniat untuk datang ke makas mereka. Tidak lama setelah itu, ada suara burung, pertanda adanya penyusup yang memasuki daerah mereka. Smurfette pun menyuruh semua pasukannya untuk bersiap-siap. Malam pun tiba, namun penyusup tersebut masih belum bisa menampakkan dirinya. Tidak lama setelah itu, muncul sebuah pergerakan dan langsung mengarah ke mereka. Mereka pun menyerangnya. Ternyata, penyusup tersebut merupakan Papa Smurf yang sedang mencari Smurfette bersama teman-temannya. Ia pun menyuruh mereka untuk segera pulang. Tiba-tiba saja, Papa Smurf bersama Smurfelio membeku. Ternyata, serangan tersebut berasal dari Gagarmel. Gagarmel pun memasuki markas mereka untuk membekukan dan menculik mereka semua satu persatu. Hingga akhirnya, tersisa satu Smurf, yaitu Smurfette. Gagarmel pun berterima kasih dengannya karena telah menuntun dirinya ke markas Smurf perempuan dan telah menolongnya waktu di arus sungai tadi. Gagarmel pun mencoba untuk membekukan Smurfette. Namun, energi tersebut justru dihisap oleh Smurfette karena ia merupakan suku palantana dan bukan Smurf yang asli. Kata Gagarmel. Gagarmel pun pergi meninggalkan Smurfette sendirian. Smurfette pun bersedih dan merasa sangat bersalah. Atas musibah ini, ia pun menangis. Kemudian, kumbang Snappy datang menghampirinya. Ia mengeluarkan hasil rekaman yang pernah direkam oleh mereka. Dan juga mengeprint selfie yang pernah mereka ambil. Seketika Smurfette mempunyai sebuah ide. Kemudian, kita diperlihatkan di tempat Gagarmel. Yang sedang menyiapkan ramuan sihirnya menggunakan Smurf sebagai bahan baku dari ramuan sihir tersebut. Yang dimana, kekuatan yang diambil memiliki energi sihir yang sangat besar. Tak disangka, Smurfette datang menghampirinya. Namun, bukan untuk melawan Gagarmel. Melainkan menyerahkan kesetiaannya kembali kepada Gagarmel seperti dulu. Dan Smurfette akan memberi tahu lokasi dari Smurf laki-laki. Untuk memberikan kekuatan yang lebih kepada Gagarmel. Para Smurf yang mendengar itu sangat terkejut. Karena sangat tidak mungkin bagi mereka kalau Smurfette akan berubah kembali jahat. Namun, justru itu yang terjadi. Gagarmel pun menerima Smurfette kembali. Dan ia memberikan separuh kekuatannya kepada Smurfette. Namun, kekuatan yang diambil oleh Smurfette justru semuanya. Ternyata, rencana Smurfette-nya sebenarnya adalah ia akan menghisap semua kekuatan yang telah diambil oleh Gagarmel. Karena kekuatan yang dimiliki oleh Smurfette adalah menghisap energi sihir sampai habis. Dan juga mengembalikan kekuatan tersebut kembali kepada Smurfette. Gagarmel bersama anak buahnya pun terpental. Karena energi yang dikeluarkan oleh Smurfette sangat besar. Namun, efek samping yang diterima Smurfette membuat dirinya kembali ke bentuk tanah liat. Kasarnya sudah tiada. Papa Smurfette yang melihat anaknya telah berubah menjadi tanah tidak bisa menerimanya. Ia pun berusaha untuk mencari mata sihir untuk mengembalikan Smurfette. Namun, Brainy memberitahu Papa Smurfette kalau mata tersebut tidak ada. Mereka pun membawa Smurfette ke pemakaman. Terlihat, semua Smurfette yang ada di sana sangat bersedih atas kepergian Smurfette. Kemudian, mereka memberikan doa kepada Smurfette. Tak disangka, semua Smurfette yang ada di sana mengeluarkan kekuatan sihir yang dihisap oleh Smurfette. Efeknya pun membuat Smurfette kembali ke wujud yang normal. Semua Smurfette yang melihat itu sangat senang termasuk Papa Smurfette yang langsung memeluk Smurfette. Dan film pun berakhir. Oke guys, berarti sudah alu cerita dari film Smurfette The God Village. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yap!